Halo teman-teman asalistah semuanya kembali lagi di konten aktif balik lagi dengan aku khasnya Richard nah hari ini aku mau bahas sebenarnya kontennya masih mirip-mirip ya dengan yang kemarin ya yaitu produk placement kemarin kita sempat singgung mengenai gimana penempatan produk placement di film atau TV nah sekarang kita coba bahas apa sih keuntungan dari menggunakan produk placement nih jadi biar teman-teman yang mungkin buka startup atau emang udah punya bisnis gitu tahu gitu ini keuntungannya dari produk placement ini apa gitu Kenapa beda dengan eh advertising advertising yang di TV pada biasanya gitu yang di jam-jam iklan lah ya Nah kita coba bahas ya ini ada lima yang pertama itu ada low cost low cost terus yang kedua ada high profile high profile yang ketiga ada no mute button yang keempat ada implied endorsement dan kelima jangkauan yang jauh Oke kita coba breakdown satu-satu ya yang pertama itu kita punya low cost kenapa sih produk placement ini low cost karena kalau kalian bandingin dengan digital advertising yang pada umumnya gitu yang di TV TV itu harganya jauh lebih mahal sih aku sebagai aku jurusan film biasanya ngisi-ngisi juga jadi kru buat iklan TV nah ini aku ngerasain banget bedanya secara apa ya logika aja deh kalau misalkan kita masukin PPL PPL itu banyak banget cost-cost yang dibuang yang biasanya itu ada di di digital TV gitu yang pertama itu biasanya talent talent itu udah mahal talent kedua ada kru ada ide kadang mungkin idenya bisa dari kalian itu ngurangin cost ya cuman kalau misalkan di PPL ini ide tuh sebenarnya udah nggak susah karena PPL itu kehitungnya natural natural advertising sedangkan kalau iklan itu kan kita harus bikin mikirin konsep kan konsep yang sesuai dengan produk yang kita punya gitu ya itu baru beberapa aja dan itu tuh udah banyak banget ngeluarin uang gitu Oke yang kedua kita punya high profile high profile ini lebih ke apa ya early promoting gitu early promoting atau early nyari apa ya nyari penontonnya gitu nyari penonton yang bakal nanti nonton ads kita gitu Oke kita ambil ini contoh deh kemarin kan kita sempet singgung hometown caca-caca ya hometown caca-caca pasti sebelum dari eh apa ya sebelum muncul si dramanya kan itu udah press conference ya press conference terus si aktor juga udah nyinggung-nyinggung gitu kan itu udah langsung hype banget kan jadi penonton tuh udah siap-siap nih tahu berapa hometown caca-caca keluar Nah itu tuh di dalam situ dalam situ kan ada produk placement ya secara nggak langsung itu udah nguntungin si apa ya perusahaan yang naro iklan mereka di drama tersebut ya enggak sih secara logika aja gampangnya gitu Nah itu keuntungan kedua dari kalian yang menggunakan PPL ya PPL sebagai eh advertising kalian gitu Oke sekarang kita masuk yang ketiga nih ketiga ini ada no mute button gini kalau no mute button ini sebenarnya simpelnya kalau kalian nonton YouTube ini enggak bayar yang YouTube premium ya kalau YouTube premium ya iklannya udah pasti ilang gitu nah ini enggak bayar deh kalau kalian misalkan nonton YouTube at premium kan itu pasti kalian tuh udah nungguin tuh skip at 5 second lagi itu pasti kalian dah aduh ini kapan nih kesel banget pengen nonton si videonya Iya kan Iya kan nah ini no mute button itu secara nggak langsung ngasih PPL kalian tuh ya nggak bisa di skip gitu karena tujuan penonton tuh kan pengen nonton acaranya acaranya atau dramanya gitu jadi secara ngalung kalian juga ya nggak bisa skip gitu nggak bisa skip dan nggak pengen juga karena pengen nonton acara gitu kalau misalkan di hometown caca-caca si lagi PPLnya gitu yang ngasih gitu kopiko itu salah satu scene yang penting gitu kalian karena pasti ih pengen nonton gitu tapi itu tuh sebenarnya lagi iklan kalian tuh juga saat di otak tuh udah nggak sadar gitu itu iklan gitu nah atau misalkan kemarin deh deh dikobusir juga kan itu iklannya itu kan secara langsung nggak bisa di-skip karena kan isi videonya juga karena ada PPLnya juga jadi ya udah secara langsung kita ngeliat PPLnya kita ngeliat videonya jadi barengan kalau misalkan kalian ini buat yang mau pakai PPL ya atau yang mikirnya nggak mau pakai PPL nah kalau kalian yang nggak mau pakai PPL kalau kalian mikirin digital yang biasanya muncul di jam-jam iklan gitu kalian kan pasti gini deh kalau nonton TV keluar iklan apa yang kalian lakuin ganti channel ya ganti channel cari yang rame ya kalau itu juga kalau nggak kalian skip biasanya kalian ah cabut dulu lah nunggu iklan beres betul nggak sedangkan kalau kalian PPL itu ya secara nggak mau itu acara dan kalian pengen nonton acara itu gitu ya udah gimana lagi udah pasti digital TV tuh kalah di bagian ini gitu gitu itu keuntungan ketiga dari menggunakan PPL yang keempat kita punya Implied endorsement ini Implied endorsement ini tuh jadi gini secara nggak langsung kalau misalkan kalian sewa bikin konsep iklannya ya kalau kalian bikin konsep iklannya kalian bisa si kru yang kalian sampein ini nyari talent kan nyari talent nyari yang cocok terus bayar gitu kan bayar baru nanti jadi gitu itu iklan sedangkan kalau kalian pakai PPL nih hometown caca-caca kalian udah pasti aku yakin 100% kenal sama maksudnya gak kenal ya maksudnya tahu aktor gitu tahu aktornya dan aktor itu udah gede gitu kan dan gak cuman satu ada banyak di drama itu aktor yang kalian kenal ya mungkin bias kalian atau siapa enggak tahu lah tapi pokoknya intinya itu si hometown caca-caca ini banyak artis-artis terkenal kan nah secara nggak langsung itu kan Implied endorsement jadi secara langsung talentnya itu udah talent gede bawain produk kalian kan itu udah wah banget gitu secara langsung jadi ih si ini pakai ini loh jadi aku jadi pengen beli juga pengen pakai terus upload di Instagram gitu lah simpelnya gitu ya kan nah itu keuntungan dari PPL yang kelima kita ada jangkauan jauh kenapa jangkauan jauh ini tuh jadi sebuah keuntungannya buat PPL jadi gini kita balik lagi deh hari ini pembahasannya mengenai drama hometown caca-caca ya karena gini hometown caca itu kan buatannya asal Korea Selatan Korea Selatan udah jelas perontonnya utamanya mungkin Korea Selatan ya cuman karena adanya k-wave maksudnya kayak tren Korea itu masuk gitu ke rancah internasional gitu jadi secara langsung si drama ini tuh udah nyebar ke seluruh penjuru dunia dan yang suka dramanya yang suka sama aktornya sih Kim Sonho ini ya mungkin udah pasti bukan mungkin lagi pasti nonton gitu ya biasanya kalau udah bias pasti nonton sih biasanya ini kalau tampil di suatu drama atau mungkin lagi nyanyi atau apa mungkin ya pasti nonton gitu bahkan kalau kalian suka misalkan Blackpink atau apa gitu kan udah pasti kalian datang konsernya gitu ya kalau punya uang uang biasanya pasti datang konsernya nah simpelnya gitu jadi si PPL itu udah pasti jangkauannya jauh banget beda dengan iklan TV kalau iklan TV biasanya kan ditayangin juga iklannya iklan nasional gitu maksudnya di TV-TV nasional jadi nggak nggak selalu bisa rancah internasional mungkin kalau internasional muncul pun ya pasti bayarannya jauh-jauh lebih mahal nah ini masuk lagi low cost PPL ini low cost udah low cost terus jangkauannya jauh ya why not gitu pakai PPL ya kan Nah itu lima keuntungan dari PPL Oke segitu aja buat konten aktif kali ini kita selalu ngebahas mengenai ini ya maksudnya bisnis gitu kalian bisa juga sih kreatif misalnya kayak ini bahas iklan atau bahas seni gitu kalian boleh juga komen di bawah misalkan kalian pengen tahu tentang apa gitu mungkin kalau yang agak serius nanti kalian bisa tonton di potselis juga ya oke segitu aja buat konten kali ini jangan lupa klik like subscribe dan juga ya tadi ya komen ya kalau mau apa-apa tinggal komen aja di bawah nanti kita coba bikinin kontennya ya oke gitu aja bye-bye here Gee here you Terima kasih.